Imaduddin, ketika membantakan ada dalil atau tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Coba di dunia ini, selain Balawi, apakah ada orang-orang yang sangat apa namanya itu ngurusin asab seperti Balawi, ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini? Apakah ada di dunia ini? Cari, tidak ada. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana nanti kalau berdi akhirat? Kita lihat di akhirat antara saya dan Lumen Abbas. Bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Buku hadib al-Atas ini sudah resmi dirilis oleh Robi Toh Alawi ya. Namun, dalam buku tersebut tidak ada dalil ketersambungan nasab Habib-Habib Ba'alawi. Jadi mereka menyambungkan nasab mereka itu tanpa dalil, kawan. Ancap! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Malam hari ini kita sambil beraktifitas, kawan. Karena memang sekarang masih bulan maulid, jadi masih banyak aktivitas di malam hari ataupun di siang hari. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah saksikan jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Itu sangat keren sekali, sangat menarik sekali. Yang menjawab buku 500 halaman Habib Hanif Al-Atas. Nah, ternyata buku yang halaman sampai 500 itu ternyata hanya 20% tulisan-tulisan baru ya yang dimuat dalam buku tersebut. Itu pun tidak menjawab dari ketersambungan nasab Habib-Habib Ba'alawi. Dari adanya buku-buku tersebut hanya seperti para ulama-ulama terdahulu yang katanya sudah mengizbat nasab Habib-Habib Ba'alawi. Kemudian juga ulama-ulama Nusantara yang pernah bercerita tentang nasab Habib-Habib Ba'alawi yang dianggap juga mengizbat itu ditambahkan semua. Orang-orang Kiai-Kiai yang selama adanya polemik nasab ini angkat suara itu dimuat, dimasukkan semua. Biar apa? Biar menjadi buku yang tebal. Dan itu disinggung sekali oleh Kiai Imad. Kalau seandainya saya mau begitu artinya memuat orang-orang yang mendukung Kiai yang mendukung terhadap tesis saya maka insya Allah itu akan sampai jadi lima ribu halaman. Jadi, buku Hadib Al-Altas ini sudah resmi dirilis oleh Robi To'alawi ya. Namun, dalam buku tersebut tidak ada dalil ketersambungan nasab Habib-Habib Ba'alawi. Jadi, mereka menyambungkan nasab mereka itu tanpa dalil, kawan. Artinya dalil ketersambungannya. Nah, bagaimana dengan Kiai Imad? Kiai Imad memutus nasab mereka membatalkan nasab Ba'alawi ini dengan dalil kitab nasab kitab sejarah dan juga tes DNA. Kiai Imad membatalkan nasab Habib Ba'alawi ini dengan tiga dalil kitab nasab kitab sejarah tes DNA. Sementara, mereka menyambungkan nasab mereka menyambungkan nasab mereka tanpa dalil. Dan dalil ketersambungan nasab mereka yang terputus dari abad keempat kelima enam tujuh delapan sembilan itu tanpa adanya dalil. tapi mereka maksa mensahihkan menyambungkan nasab mereka. Artinya mereka tetap ngotot untuk menjadi cucu Nabi menjadi zuriyah Nabi menjadi ahlul baik Nabi ini bahaya ini bahaya kawan. Kalau mereka masih dianggap cucu Nabi zuriyah Nabi ahlul baik Nabi hati-hati hati-hati dawir masih tetap doktrin atas nama syafaat mendapatkan surga mendapatkan barokah bagi para mukibin hati-hati dijaga atomnya yang ketujuh menciplak pemikiran orientalis dan non aswajah ini yang sudah saya sebutkan tadi ya apa namanya menciplak pemikiran kadang-kadang ngomongnya menciplak kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasabah lawi terputus nah jadi tidak ada konsistensi yang terpenting adalah mana dalilnya Imaduddin ketika membuat terkaitan ada dalil atau tidak saya punya dalil mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya tidak ada di dalam buku 500 alaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab yang punya kompetensi siapa dari Rabita silahkah diundang di Winwali Songo SMS jangan bahas nasab akhirnya ketakutan itu Winwali Songo tidak jadi ini kan nah sekaligus saja pada kesempatan malam hari ini siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi Tuhan rumah silahkan undang kami saya dan Rabita Alawiya untuk membahas nasab Balawi ini misalnya ada universitas dimana saja yang penting sifatnya ilmiah gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiya cukup para dosen para apa namanya akademisi para juri kemudian saya dan perwakilan Rabita kalau masih penasaran untuk apa namanya tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu mana yang paham ilmu nasab mana yang tidak paham ilmu nasab kemudian tentang kesembilan membatalkan nasab dengan tes DNA saya saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang masa yang akan datang tidak seperti hari ini hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil saat saya kecil itu Mas Rifti kalau sudah jam setengah delapan itu dimatikan apa namanya trauma itu dari ruang tamu kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel tahun 87 baru masuk listrik itu di keresek kemudian ada telepon kemudian ada HP hari ini internet internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah Mas Rifti dengan saya yang ada di Banten dalam satu waktu di tempat yang berbeda jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan terutama tes DNA ini akan menyesal di masa yang akan datang lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan mau tidak mau DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan lain-lain dan disitu semuanya kenapa nanti ini tes DNA G ini tes DNA A J ini tes DNA A O tidak bisa lagi hari itu untuk mengelak lagi jadi tidak ada lagi apa bagi kita seharusnya untuk bersiap-siap menanti masa yang penuh dengan kemajuan di masa yang akan datang jangan bikin susah anak cucu kita kemudian ini sudah selesai ini apa namanya membatikan rasa dengan tes DNA juga ada satu yang ditampilkan tadi saya lupa oleh buku Mas Hanifal Atas itu tentang banyaknya setempel-setempel dari Raja Al-Qua'itiyah dengan Raja Al-Khasiriyah 100 tahun yang lalu sudah tanda tangan katanya begini di dalam teori ilmu nasab dalam kitab ilmu nasab yang ada di dalam mukaddimat ilmu nasab tidak ada gunanya banyaknya tanda tangan kalau nasab itu tidak sahih tanda tangan dan penanda tangan itu hanya hujah bagi orang yang tanda tangan bukan hujah bagi orang yang tidak tanda tangan nasab balawi itu 100 tahun yang lalu 1900-an itu ditanda tangan oleh Al-Khasiri oleh Marga Al-Khatiri nah itu dijadikan dalil dalam buku itu tuh nah di dalam kitab ilmu nasab ini sudah ada ternyata bahwa penanda tangan itu berkonsekuensi dengan tanda tangannya jadi ketika dia mensahihkan balawi itu dia terkena konsekuensinya yang tidak menandatangani tidak mensahihkan maka tidak mempunyai konsekuensi apapun hari ini pun ulama-ulama yang masih apa namanya para kiai-kiai itu yang masih mempercayai nasab balawi dia terkena konsekuensi apapun itu konsekuensi tentang apa namanya didawir atau dimintai duit harus nyong tangan kalau enggak apa menghormatin nanti kamu kualat itu yang masih mengaku itu sementara bagi orang-orang yang sudah tidak meyakini balawi sebagai cucu nabi seperti saya itu tidak akan ada konsekuensi apapun kemudian ada yang ngomong bagaimana nanti kalau di akhirat kita lihat di akhirat antara saya dan Rumel Abbas bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad s.a.w. berat itu hukumnya orang-orang yang apa namanya sudah mengetahui daripada nasab yang tidak jelas kemudian masih disambungkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad s.a.w. kepada ahli baiknya Nabi Siti Fatima Zahra Sayyidina Ali Karamullah Wajah Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein orang-orang yang mulia keturunannya keturunannya mulia itu coba di dunia ini selain Mbak Lawi apakah ada orang-orang yang sangat apa namanya itu ngurusin asab seperti Mbak Lawi ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini apakah ada di dunia ini cari tidak ada demikian mungkin Mas Rifi yang bisa saya sampaikan